17 siswa SD Negeri Jati 3, Desa Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, hingga kini masih dirawat akibat mengalami keracunan. Korban keracunan dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. 13 dirawat di puskesmas Saguling, 1 korban di rumah sakit Cahya, Kawaluyan, dan 3 orang di rumah sakit Kartini. Korban keracunan mengalami gejala muntah, diare, dan juga demam. Hingga kini total ada 36 siswa yang jadi korban keracunan jajanan Aci Mini yang dijual di depan sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepala sekolah di Kabupaten Bandung Barat untuk mengawasi jajanan yang dijual di lingkungan sekolah. Hal ini menyusul peristiwa keracunan masal agar tidak kembali terjadi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat juga memberikan pendampingan proses pembelajaran bagi siswa SDN Jati 3, Desa Saguling, yang jadi korban keracunan. Jurnalis Kongpast TV, Ahmad Fadlila, sudah bersiap di puskesmas Saguling, tempat sebagian korban keracunan dirawat hari ini. Fadil, bagaimana kondisi siswa yang masih dirawat di beberapa rumah sakit di Kabupaten Bandung Barat? Ya, Fadil, dan saudara dapat saya laporkan di hari kedua kejadian keracunan makanan di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ini bertambah satu orang, jadi secara keseluruhan bertotal ada 36 siswa SDN Jati 3, Desa Saguling, menjadi korban keracunan usai mengkonsumsi jajanan Aci Mini. Terkait dengan kondisi para siswa yang masih dirawat di rumah sakit, saat ini memang kondisinya sudah mulai membaik. Gijalah-gijalah keracunan yang sempat dialami oleh para siswa sudah mulai berkurang. Sehingga saat ini memang para siswa ataupun korban ini tinggal menunggu pemeriksaan dokter untuk apakah boleh diperbolehkan pulang seharinya atau tidak. Paskalis memang pasca kejadian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat langsung bergerak untuk melakukan koordinasi dan timbawan kepada seluruh kepala sekolah di Kabupaten Bandung Barat untuk selalu memeriksa dan menjaga setiap jajanan yang ada di setiap sekolah. Berikut rekaman video wancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, ASEP Dendi. Memberikan informasi, edukasi tentang makanan-makanan yang harus steril di tiap sekolah. Untuk aktivitas di sekolah Nesri Jati sendiri sih bertambah? Kalau di Nesri Jati, kalau yang sekarang masih sakit nanti akan ada bimbingan khusus dari guru atau wali kelas. Untuk aktivitas belajarnya? Tidak mengganggu, karena ini yang sakit saja. Tapi kalau di sekolah pembelajarannya nanti guru akan memberikan pembelajaran khusus terhadap siswa yang tertipa untuk keracunan itu. Paskalis dari 36 siswa SDN Jati Tiga Saguling menjadi korban keracunan hingga saat ini masih dilakukan perawatan. Di antaranya 11 berada di Puskesma Saguling, 3 di RS Kartini dan 1 di RS CK 1 orang. Untuk 1 korban tambahan masih dilakukan observasi di IGD. Fadila ini kan korbannya cukup banyak, ada belasan anak yang saat ini juga masih ada beberapa yang dirawat. Bagaimana dengan penjual jajanannya? Apakah sudah diperiksa polisi, lalu bagaimana hasil pemeriksaannya? Ya Pak Sekalis memang pada kemarin pun pihak Satres Cimai maupun Polsek Batu Jaya sudah mengamankan pedagang Cimin atau Aci Mini ini untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada dugaan kelalaian atau seperti apa yang mengakibatkan puluhan siswa SDN Jati Tiga Saguling menjadi korban keracunan itu. Tapi memang hingga Jumat siang ini proses pemeriksaan masih terus dilakukan dan belum ditentukan apakah si pedagang Cimin ini menjadi tersangka atau tidak. Pak Sekalis. Lalu bagaimana dengan makanannya? Apakah ada uji lab yang dilakukan? Apakah sudah ada hasilnya juga untuk makanan yang diduga menjadi sumber keracunan ini? Ya Pak Sekalis memang berbagai upaya untuk mencari tahu apakah penyebab pasti keracunan masal di Kecampatan Saguling ini. Selain melakukan pemeriksaan tanda pendagang Cimin, melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah penjual Cimin, dan ada juga upaya yang dilakukan adalah pengujian sampel makanan Cimin atau Aci Mini ini di LAKESDA Jawa Barat. Tetapi memang dalam hasil pemeriksaan itu harus membutuhkan waktu sekitar dua minggu. sehingga untuk penyebab pasti dari dugaan keracunan ini berdasarkan sampel makanan belum dapat dilihat tahui. Baik, terima kasih Ahmad Fadila melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sedara puluhan siswa SD Negeri Jati 3 Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, jadi korban keracunan masal. Mereka dibawa ke rumah sakit setelah ramai-ramai mengalami mual, muntah, pusing, dan diare. Bahkan satu siswa berusia sembilan tahun jadi korban meninggal dunia. Puluhan siswa SD Negeri Jati 3 Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat ini terbaring lemas usai menyantap jajanan Cimin atau Aci Mini yang dijual di sekitar sekolah mereka. Sejumlah korban mengaku mengalami mual, muntah, pusing, dan diare. Pada Kamis malam, 34 korban masih dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Bahkan, satu korban keracunan yang berusia sembilan tahun meninggal dunia karena mempunyai riwayat komorbit. Itu kebetulan yang satu orang meninggal ini punya penyakit penyerta atau komorbit yaitu thalesemia, yaitu kelainan dari sel darah merah, penyakit sel darah merah. Polisi pun turun tangan menyelidiki kasus ini. Penjual Aci Mini atau Cimin dibawa ke Polres Cimahi untuk diperiksa. Tak hanya itu, polisi juga menyita sampel makanan untuk diuji laboratorium. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab keracunan masal siswa SD Negeri Jati Tiga Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, kami dari Polres Cimahi dan Polsi Batu Jajar mengambil langkah-langkah. Yang pertama, kita mengambil sampel makanan yang dijual oleh pedagang. Termasuk pedagang yang menjual saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan di Polsi Batu Jajar untuk menggali informasi terkait terjadinya peristiwa ini. Kapolres Cimahi juga menjenguk siswa yang jadi korban keracunan yang kini masih dirawat di rumah sakit.